Menyamakan toon warna objek dengan background adalah makanan sehari-hari para foto editor, apalagi yang hobinya manipulasi foto. Cara melakukannya kini semakin cepat dan mudah, tuh deh. Sebelum ke tutorialnya, intro dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2022. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Video ini menggunakan foto hutan musim gugur dan foto wanita melayang. Ini disebutnya levitasi dalam fotografi. Gua akan memindahkan wanita ini ke hutan musim gugur, lalu transform kontrol T. Enter, kontrol 0. Sekarang gua hapus backgroundnya. Klik window, properties, remove background. Nah, informasi. Hal penting yang harus lu perhatikan dalam manipulasi foto adalah cahaya. Karena ini di ruang terbuka, pastinya sinar utama datang dari atas. Sehingga bayangannya tepat berada di bawahnya. Dan foto wanita ini juga sama. Dari atas, bayangannya terlihat nih. Di bagian lengan dan betis. Kuncinya itu, biar manipulasi kita terlihat natural. Jadi jangan remehkan cahaya utama. Lanjut, sekarang saatnya kita matching color. Klik filter, neural filter. Geser foto. Nih, sampai ada icon tangannya. Geser, biar lebih enak tampilannya. Sekarang klik harmonization. Wih, berasa keren gitu gua. Harmonization. Anjay. Nah, terus pilih layernya. Mau di match sama layer background. Dan, hup. Selesai. Kita lihat sebelumnya. Yang pucat, dingin, dan kebiruan. Seperti foto sore-sore menjelang maghrib. Lalu setelah di match dengan background. Hasilnya mantap. Lu juga bisa mengatur tingkat keselarasannya terhadap background. Mau lebih kuat? Naikkan ke 100. Yang sedang-sedang saja. Turunkan ke 50. Oke. Untuk foto ini gua naikkan ke 75. Lalu ada banyak lagi yang bisa lu atur disini. Sion. Red. Magenta. Green. Yellow. Blue. Yang ini boleh lah. Gua lebihkan sedikit ke yellow. Suppression. Untuk mengatur intensitas warna. Mau lebih kuat? Atau mengurangi warnanya. Lalu ada brightness. Untuk mengatur tingkat kecerahan cahaya. Mau lebih terang? Atau lebih redup? Gitu. Gua kembalikan ke 0. Dan klik OK. Layernya gua beri nama model. Layer satunya gua beri nama original. Gitu. Sebelum. Sesudah. Nah. Kalau diperhatikan. Disini ada sinar matahari yang menyorot datangnya dari arah kanan. Dan warnanya orange. Lalu sinar yang ada pada si wanita ini adalah putih. Kalau lu ingin mengubah warnanya menjadi orange. Bisa klik adjustment. Selective color. Lalu klik clipping mask. Dan ubah colors ke white. Lalu naikkan yellow ke 69. Oke. Jangan diturunkan ke kiri. Karena akan menghilangkan unsur yellow. Jadi gua setting ke angka bagusnya 69. Selesai. Gimana duduk? Mudah kan? Ayo kita recap. Gua sudah menyiapkan filenya. Dan gua akan mencocokkan warna foto model ini. Menyesuaikan dengan kondisi foto background yang dingin dan bersalju. Pilih layer original. Klik properties. Remove background. Tutup panelnya. Lalu klik filter. Neural filter. Klik screen. Klik harmonization. Dan pilih layer background. Gua setting strength 75. Saturation 35. Yellow sedikit. Brightness 5. Sebelum. Sesudah. Dan oke. Gua beri nama layer model. Sebelum. Sesudah. Matikan layer original. Mantap. Lagi lagi lagi. Pilih layer original. Klik properties. Remove background. Tutup panelnya. Lalu klik filter. Neural filter. Klik fill screen. Klik harmonization. Dan pilih layer background. Strange gua atur ke 85. Ini lebih ke cyan. Sedikit aja. Saturation minus 10. Brightness minus 5. Sebelum. Sesudah. Dan oke. Gua beri nama layer. Car. Kekurangannya yaitu bayangan. Pada layer original. Gua duplikat dengan tahan alt. Lalu drag ke bawah. Gua beri nama. Shadow. SH. Matikan sementara layer atasnya. Lalu aktifkan brush tool. Dan pastikan foreground berwarna putih. Lalu brush pada area bayangan mobilnya. Lalu klik layer SH. Dan tekan CTRL SHIFT U. Untuk mengubahnya menjadi grayscale. Ubah blending modenya menjadi multiply. Dan tekan CTRL L untuk membuka opsi level. Terus geser yang putih ke kiri. Atau 40. Lalu midtoon 1,5. Oke. Aktifkan kembali layer card. Mantap. Selebihnya mengenai tutorial seleksi bayangan asli. Lu bisa lihat videonya disini. Sebelum. Sesudah. Cakel. Lagi ah terakhir. Pilih layer original. Klik properties. Remove background. Tutup panelnya. Lalu klik filter. Neural filter. Klik fill screen. Klik harmonization. Dan pilih layer. Background. Strength gue atur. 80. Ini lebih kesahian juga sedikit. Saturation. Minus 15. Brightness. Minus 10. Sebelum. Sesudah. Dan oke. Gue beri nama layer. Car. Sekarang bayangannya. Duplikat layer original dengan tahan alt dan drag ke bawah. Gue beri nama SH. Matikan sementara layer di atasnya. Lalu brush area bayangan mobilnya. Lalu klik layer SH. Dan tekan Ctrl Shift U. Ubah blending modenya menjadi multiply. Dan tekan Ctrl L untuk membuka opsi level. Terus geser yang putih ke kiri. Atau 120. Lalu mid tune. 1,5. Oke. Aktifkan kembali layer card. Mantap. Aktifkan layer original. Sebelum. Sesudah. Matikan layer original. Selesai. Cakep. So terima kasih atas semua dukungan kalian. Dan juga terima kasih yang sebelumnya udah mengirimkan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gue share kepada kalian. Thanks ya udah deh. Oke sip. Sekian monitor ke 71 ini tentang cara menyamakan warna objek dengan background. Jika menurut lu video ini bermanfaat. Support channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram. Silahkan tag aku nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow tusk kalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke dude. Gue ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.